selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua terima kasih untuk kehadiran pada perkuliahan bencana hidrometeorologi yang merupakan salah satu materi kuliah dalam program studi klimatologi terapan melanjutkan materi sebelumnya untuk hari ini sesuai dengan agenda ataupun silabus perkuliahan kita akan membahas terkait dengan pemodelan hidrologi prediksi dan manajemen banjir nah kalau kita lihat di kejadian banjir di Indonesia atau bencana yang terkait dengan iklim atau disebut dengan bencana hidrometeorologi yang dari sumber BNPB menyatakan dari keseluruhan bencana yang terjadi di Indonesia selama 30 tahun terakhir itu sebagian besar merupakan bencana-bencana hidrometeorologi bahkan beberapa waktu belakangan ini bencana hidrometeorologi menjadi hal yang sangat populer dibicarakan terkait dengan kejadian-kejadian seperti lanina yang terjadi tahun ini yang menyebabkan terjadinya peningkatan curah hujan di berbagai wilayah di Indonesia yang tentunya berdampak pada kejadian banjir pada daerah-daerah yang memiliki tingkat kerawanan banjir yang cukup tinggi sumber BNPB pada tahun 2016 menyatakan hampir 80% dari kejadian yang terjadi kejadian bencana yang terjadi itu merupakan bencana-bencana yang terkait dengan iklim atau bencana-bencana hidrometeorologi nah ini merupakan data yang diambil dari tahun 2002 sampai dengan 2016 apa namanya grafik ini menyatakan jumlah kejadian kejadian bencana dari tahun ke tahun dari tahun 2002 sampai dengan 2016 sumbu X menyatakan frekuensi kejadian bencana kemudian kalau kita lihat secara trend terjadi peningkatan jumlah kejadian bencana dari tahun ke tahun dan ada sekitar 1.985 kejadian bencana di Indonesia pada periode tersebut dan kalau kita lihat dari total kejadian itu banjir longsor puting beliung merupakan kejadian yang mendominasi dari keseluruhan bencana yang terjadi jadi banjir merupakan salah satu kejadian bencana yang cukup tinggi frekuensinya terjadi di Indonesia kalau kita lihat banjir apakah yang disebut dengan banjir menurut world tahun 1978 dalam bukunya floods a geografical perspektif menyatakan floods is natural processes that can be defined as a body of water which rises to overflow land and that is not normally submerged jadi sebenarnya kalau misalnya kita lihat banjir itu merupakan kejadian yang terjadi akibat adanya luapan air itu meningkat karena tidak mampunya lahan untuk menampung air tersebut sehingga menjadi overflow dan umumnya daerah-daerah yang tergenang itu bukan merupakan daerah-daerah yang berada di lahan atau merupakan daerah aliran sungai di dalam sungai tapi merupakan daerah-daerah yang secara normal dia bukan di daerah genangan secara kejadian normal nah itulah sehingga itu yang menjadi kejadian banjir jadi merupakan natural process jadi proses-proses atau kejadian-kejadian alam nah sehingga yang perlu kita lakukan itu adalah bukan bagaimana kita apa namanya karena banjir itu tidak bisa dihentikan berarti kita bisa manage jadi bagaimana caranya air yang meluap tersebut itu bisa di kurangi ataupun kejadiannya itu bisa di apa namanya secara waktu dikurangi sehingga overflow itu tidak terjadi secara signifikan nah kalau kita lihat model hidrologi konsep secara konsep model hidrologi umumnya model hidrologi itu secara umum model itu adalah bagaimana kita menyederhanakan dari satu sistem artinya kita kalau memodalkan hidrologi berarti kita menyederhanakan sistem-sistem hidrologi nah kalau secara umum di dalam pemodelan hidrologi kita mengembangkan atau menggunakan beberapa konsep kalau secara spasial kita menggunakan konsep tentang apa namanya water flow jadi kemana arah aliran ya kemudian dengan sistem cell grid dan kemudian di dalam dari cell grid itu kita akan juga memodelkan tentang komponen-komponen dari neraca air untuk masing-masing cell grid seperti misalkan evaporative loss ya runoff yang aliran permukaan kemudian kalau misalkan di wilayah-wilayah yang memiliki apa namanya badan air maka kita juga memodelkan tentang excess dari runoff itu seperti apa kemudian loss dari runoff itu sehingga yang kita dapatkan itu nantinya adalah berapa jumlah runoff per satu-satuan waktu seperti yang tergampar di grafik ini itu berapa bagaimana pola runoff per satu-satuan waktu nah dari runoff inilah kemudian digunakan untuk mengestimasi apakah wilayah tersebut akan menjadi wilayah yang berpotensi untuk banjir atau tidak jadi itu yang kira-kira apa namanya di dalam pemodelan hidrologi kita menggunakan konsep neraca air seperti tadi bahwa ada air yang ter-evaporasi kemudian berapa yang menjadi excess nantinya dan berapa yang akan menjadi runoff nah pemodelan sistem hidrologi itu dapat digunakan untuk me-evaluasi dampak hidrologi dari sebagai contoh misalkan perubahan lahan ataupun perubahan-perubahan lain yang terjadi bentukan-bendukan di dalam apa namanya di dalam suatu sistem hidrologi das antara guna lahan bisa jadi juga perubahan-perubahan iklim yang terjadi perubahan cuaca ataupun dampak dari kalau kita melakukan manajemen karena di dalam pemodelan hidrologi memasukkan komponen-komponen tersebut jadi ada misalkan seperti tadi disampaikan itu terkait dengan tercah air termasuk juga sedimen transport ini juga menjadi komponen karena seperti yang kita ketahui di dalam suatu sungai sedimen itu tidak bisa dihindarkan artinya kalau misalkan sedimen itu terjadi akibat adanya erosi di beberapa wilayah misalkan di wilayah hulu terjadi erosi semua menyebabkan terjadinya sedimen maka hal itu akan menyebabkan terjadinya penurunan kapasitas sungai dalam menampung air seperti yang disampaikan pada saat terjadi curah hujan yang cukup tinggi di satu sisi sungai tidak mampu menampung air dalam jumlah yang cukup maka akan jadi luapan ini yang akan menjadi banjir sehingga perlu diperhatikan model hidrologi mampu menjelaskan bagaimana proses-proses hidrologi yang terjadi dan bagaimana dampak dari intervensi yang dilakukan terhadap misalkan terhadap sungai kalau kita misalkan membuat bendung kemudian bagaimana kalau misalkan lahan berubah kemudian sedimentasi yang terjadi kemudian kalau misalkan faktor inputan seperti curah hujan yang berubah dan sebagainya bagaimana dampaknya itu bisa dijelaskan jadi ini juga merupakan salah satu fungsi dari model hidrologi itu menjelaskan proses tersebut sehingga memberikan pemahaman yang lebih baik pemahaman terhadap kita tentang bagaimana proses itu terjadi sehingga dari sana kita bisa menentukan manajemen yang baik itu seperti apa dalam mengelola sumber daya air nah kalau kita lihat model hidrologi berdasarkan apa namanya tingkat detail analisis yang dilakukan itu dapat di mungkin dikelompokkan menjadi tiga kelompok utama ada disebut dengan model lam kemudian ada juga disebut dengan model semi-distributed ada juga disebut dengan model fully distributed nah apa yang membedakan dari ketiga tipe model hidrologi ini jadi model hidrologi lam itu menjelaskan bahwa parameter yang di assign untuk apa namanya sub-basin itu adalah satu parameter jadi kalau misalkan saya memiliki satu dash kemudian saya bagi menjadi tiga sub-basin misalkan maka masing-masing sub-basin itu akan memiliki parameter yang berbeda-beda dan spesifik untuk sub-das tersebut jadi asumsinya apa? asumsinya di dalam sub-das tersebut memiliki nilai yang sama jadi tidak melihat misalkan di dalam sub-das itu bagaimana tutupan lahannya tidak melihat bagaimana karakter topografi dan lain sebagainya tapi diberikan satu nilai yang merupakan nilai rataan dari parameter di sub-das tersebut nah kemudian yang kedua semi-distributed kalau semi-distributed ini merupakan kategori antara lamp dan full distributed jadi kalau misalkan semi-distributed disana dikatakan parameter assign untuk edge grid di dalam sel tapi sel itu yang memiliki karakter yang sama itu digrupkan di dalam model kalau pernah mendengar yang disebut dengan Hru Hru itu Hydrological Response Unit itu merupakan wilayah-wilayah yang memiliki respon hidrologi yang sama nah itu digrupkan di kelompokkan ya jadi apa namanya pembagiannya itu tidak berdasarkan sub-das tetapi berdasarkan apa namanya karakteristik atau nilai-nilai yang memiliki kesamaan respon terhadap proses hidrologi nah itu dijadikan satu kelompok satu grup nah baru yang terakhir itu kelompok yang fully distributed nah ini di fully distributed itu artinya parameter itu dibagi artinya masing-masing grid misalkan saya punya suatu sub-das itu saya bagi menjadi sub- apa namanya grid kemudian masing-masing grid itu akan memiliki parameter-parameter yang berbeda sesuai dengan grid-nya masing-masing nah tentu masing-masing ini memiliki kelemahan dan kelebihan kalau LAM itu dia biasanya digunakan untuk rapid assessment itu assessment cepat itu sangat mudah dilakukan dan juga tidak menurunkan parameter yang cukup banyak sehingga dalam pemodelan itu sangat cepat bisa dilakukan walaupun sekarang dengan komputasi yang tinggi sebenarnya tidak masalah yang ketiga ini manapun bisa menghasilkan nilai yang cukup cepat tapi secara konsep yang LAM itu akan memberikan nilai yang lebih cepat karena prosesnya tidak terlalu rumit tetapi mungkin tingkat akurasi bukan tingkat akurasi tetapi nilai yang diberikan mungkin tidak bisa mencakup keseluruhan parameter yang ada karena beberapa nilai itu dirata-ratakan untuk satu das jadi satu sub das itu hanya memiliki satu nilai yang mungkin saja sebenarnya nilai yang berbeda untuk wilayah-wilayah yang ada di satu sub das tersebut nah kemudian yang fully distributed tentu dia membutuhkan komputasi yang cukup tinggi karena disana dia menggunakan parameter atau nilai fully distributed artinya masing-masing grid itu memiliki nilai sehingga dia apa namanya data yang diperlukan itu juga sangat kompleks jadi masing-masing grid akan memiliki data tersendiri nah pemilihan tipe model ini mana yang paling baik dan tidak itu sangat tergantung dari tujuan sebenarnya tujuan dari pemulaan itu digunakan serta cakupan permasalahan yang diinginkan dengan dibangunnya model sehingga itulah yang menentukan setelah kita mengetahui apa tujuan dan juga cakupan maka kita bisa menentukan kira-kira model apa yang paling cocok untuk diimplementasikan di wilayah tersebut di dalam pemulaan banjir juga ada istilah yang disebut dengan forecasting dan prediksi jadi forecasting itu peramalan peramalan forecast kemudian prediksi itu mengestimasi jadi kalau misalkan kita lihat dari waktu misalkan di waktu sebelum kejadian saat ini misalkan yaitu di pas itu akan merupakan data nah kemudian data itu dimasukkan ke model model itu kemudian digunakan untuk forecast misalkan forecast itu artinya meramalkan apa yang terjadi biasanya di dalam peramalan itu ada nilai yang disebut dengan apa namanya rentang jadi nilai rentang nilai maksimum karena kita tidak mungkin memberikan nilai eksak untuk kejadian di masa yang kedatang jadi kita memberikan nilai apa namanya rentang dalam melakukan peramalan jadi peramalan itu misalkan di hari keberapa dari kejadian hari dari hari ini itu kita membuat suatu nilai apa namanya forecast jadi forecast monop forecast itu lebih kepada nilai yang diberikan pada saat itu jadi kalau misalkan di dalam gambar ini forecasted value nya itu ada misalkan di dari sini dengan time frame seperti ini maka dia akan memberikan nilai error saatnya nanti dibandingkan dengan nilai kejadian tapi periode dari prediction itu mungkin lebih panjang nah prediksi itu biasanya memberikan nilai sini jadi akan nilai maksimum dan minimum kemudian nanti akan ada nilai pdf artinya dari seluruh kejadian setelah dibandingkan itu nilai apa antara nilai maksimum dan minimum itu mana yang memberikan atau apa namanya nilai yang mendekati itu memberikan frekuensi kejadian yang paling apa frekuensi nilai yang paling tinggi dibandingkan dengan nilai maksimum dan minimum jadi forecast ini adalah satu nilai yang diberikan disini inilah forecasted kemudian dibandingkan errornya berapa tetapi ini merupakan nilai prediksi nah ini dua hal yang mungkin perlu diperhatikan di dalam pemodalan banjir dalam estimasi berapa nilai di masa yang akan datang kemudian di dalam pemodalan banjir juga perlu spesifik karena sangat dipengaruhi oleh karakterus wilayah sehingga perlu diperhatikan bahwa tiap wilayah memiliki respon yang berbeda sehingga membuat model yang generik untuk semua wilayah itu mungkin perlu dipertimbangkan karena umumnya respon ada karakteristik wilayah yang berbeda seperti tutupan lahan topografi dan sebagainya sehingga umumnya model itu dibuat spesifik untuk wilayah tertentu adjustment adjustment dilakukan itu adalah namanya proses kalibrasi proses kalibrasi dengan membandingkan bagaimana luaran dari model dan juga luaran hasil dari observasi atau pengukuran kemudian digunakan untuk mengestimasi parameter-parameter yang digunakan dalam pemodelan karena bisa jadi parameter-parameter tersebut tidak didapatkan dari proses pengukuran di lapang sehingga diestimasi nah ini sehingga kita perlu juga memahami bahwa model itu harus spesifik nah ini kalau misalkan kita lihat tadi tipe model hidrologi kalau misalkan kita bandingkan berdasarkan misalkan data level dari data jadi ada juga skala misalkan permanent skill ada juga dia menggunakan season season atau misalkan event base nah event base ini yang biasanya digunakan untuk pembelahan banjir kalau permanent itu misalkan untuk pembelahan sumber daya air atau season ini kalau misalkan pengaruhnya skala waktu musiman kemudian level juga ada basic season transport model ataupun transport model nah ini biasanya digunakan seling mengungkapi kalau misalkan model neraca air yang digunakan dalam skala waktu yang cukup lama misalkan dalam bagaimana pola transport transfer air bagaimana pola evapotranspirasi selama 5-10 tahun ini bisa digunakan sebagai inputan untuk mengestimasi bagaimana pola musiman dan akhirnya untuk mengidentifikasi bagaimana pola-pola atau kejadian-kejadian yang terjadi pada event base pada kejadian-kejadian tertentu nah ini apa namanya secara keseluruhan itu akan menghasilkan output model yang nanti akan digunakan sebagai decision jadi decision process ini terlepas dari bagaimana model itu dihasilkan tetap decision itu diambil oleh pengambil kebijakan dan model output itu digunakan sebagai reference jadi di output ini juga akan dihasilkan beberapa output sesuai dengan keinginan atau hal apa namanya yang diharapkan di awal apakah dia bisa dalam bentuk tabular atau dalam bentuk spasial atau sebaran potensi kejadian banji nah kemudian kalau kita lihat secara umum di dalam model hidrologi itu sebenarnya lebih kepada bagaimana partisi dari rainfall itu ke masing-masing komponen jadi kalau kita lihat misalkan kita memiliki input rainfall maka dia akan dibagi proses secara hidrologi dalam proses hidrologi menjadi 4 proses ada sebagian yang akan diintersepsi oleh canopy kalau dia akan ditangkap oleh canopy dan nanti hasil yang intersepsi ini yang masih tertahan di canopy tersebut akan dikembalikan ke atmosfer dalam bentuk evaporasi kemudian ada juga yang masuk ke dalam difference storage difference storage ini juga sama nanti juga akan masuk ke dalam lapisan tanah tapi akan juga dikembalikan ke atmosfer dalam bentuk evaporasi evapotranspirasi nah kemudian sebagian lagi akan diinfiltrasi diinfiltrasi itu akan bisa jadi air-air ini yang akan yang terinfiltrasi ini akan masuk sebagai aquifer recharge yang nanti akan dikembalikan ke atmosfer melalui proses evapotranspirasi melalui tanaman dan juga evaporasi langsung atau juga sebagian akan masuk ke dalam channel channel selaran-selaran sungai akan bergabung dengan air yang terbagi menjadi interflow interflow lapisan-lapisan di channel-channel tersebut tapi ada juga sebagian yang masuk mengisi groundwater nah ini biasanya tidak dikembalikan karena groundwater dia memiliki waktu tinggal yang cukup lama dia akan mengisi groundwater disana nah kemudian ada juga sebagian yang akan menjadi overland flow dan kemudian masuk ke dalam channel input kalau misalnya kita lihat ketiganya ini channel input yang dari interflow yang dari aquifer dan juga dari overland flow ini akan tergabung dan keleh akan menjadi stream flow stream flow output nah kemudian ini kalau misalnya kita lihat stream flow itu sebenarnya merupakan penjumlahan dari direct runoff yang dihasilkan tadi ditambah dengan base flow jadi base flow ini merupakan aliran yang tanpa dipengaruhi secara langsung oleh hujan jadi misalkan sempat-sempat dari mata air mengapa sungai-sungai itu tetap ada air pada musim kemarau dan sebagainya ini disebabkan karena adanya base flow sedangkan direct runoff itu merupakan wilayah-wilayah atau kondisi runoff yang dipengaruhi oleh secara hujan nah salah satu model yang bisa digunakan untuk memodelkan banjir itu adalah hack HMS model jadi hack HMS itu yang didesain untuk mensimulasikan hidrologi proses umumnya untuk dendritic water-resist system jadi yang digunakan dalam one or two dimensional hydraulic sedangkan hack rush jadi HMS dan hack rush sedangkan hack rush itu digunakan untuk membuat 1D atau 2D hydraulic calculations untuk network baik itu merupakan natural network ataupun juga constructed channel jadi artinya ada intervensi disana nah sehingga di dalam pemodelan hidrologi kita bisa menggambungkan hydrological processes dan juga disebut dengan hydraulic processes di dalam proses sehingga kita menghasilkan model-model hidrologi hidrolik dan bisa digunakan untuk mengestimasi berapa jumlah air yang akan masuk ke dalam channel dan bagaimana sebaran dari channel tersebut nah ini yang umum digunakan di dalam pemodelan banjir kita menggambungkan dua proses ini nah kemudian di dalam pemodelan banjir juga kita memerlukan data karena umumnya kalau misalnya kita ingin memodelkan secara spasial itu mungkin kita perlu bagaimana proses-proses kejadian banjir pada priori sebelumnya nah sehingga disini sebagai contoh kita memiliki data spasial umumnya kita generate dari digital elevations model kemudian juga ada beberapa data inputan nah ini harus masuk dalam database nah masuk ke dalam model yang disebut dengan hydrologic model tadi model hidrologi yang kalau di dalam hack family itu menjadi hack HMS nah dari hidrologic model itu akan maksudkan flood discharge berapa jumlah air yang masuk ke dalam channel nah kemudian untuk memodelkan sebarannya kita menggunakan pendekatan hydraulic model yang nanti dari discharge ini akan digunakan untuk profile water surface sehingga kemana sebaran dari air tersebut nah sehingga dari gabungan kedua ini akan dikembalikan lagi kepada sistem akan menjadi peta tingkat kerawanan banjir sebaran banjir dan sebagainya digabungkan dengan tutupan lahan dan sebagainya nah ini secara keseluruhan sebenarnya yang bisa dilakukan dalam suatu sistem manajemen pemodelan banjir pemodelan hydrologi banjir yang digunakan untuk manajemen kita perlu komponen-komponen database kita perlu komponen model itu sendiri dan kita perlu komponen untuk visualisasi bagaimana hasil dari pemodelan itu dilakukan dan bisa diinterpretasi bagaimana dampak dari misalkan intervensi-intervensi yang diberikan nah model hidrolik ini seperti tadi secara sederhana lebih kepada mengestimasi profile dari hidrologi artinya sebaran jadi kalau misalnya ini adalah suatu channel kemudian diberikan air kemudian disini aja juga disebut dengan floodway ada bank bank station dari channel ini kemudian disini ada cross section jadi begitu dari hidrological model itu memberikan berapa jumlah air yang masuk ke channel ini maka channel ini akan mengestimasi berapa sebaran apakah dia sampai floodway atau tidak atau cukup di main channel jadi dalam kondisi-kondisi normal maka main channel ini masih cukup untuk menampung tapi begitu dia akan ada kelebihan air maka dia mungkin akan masuk ke floodway nah floodway inilah yang menjadi di daerah apa namanya banjir nah dengan perkembangan kebutuhan perumahan dan sebagainya umumnya dari ini juga sudah digunakan untuk pembangunan pemukiman dan sebagainya sehingga dari sini akan memiliki tingkat kerawanan banjir yang cukup tinggi nah ini ini kira-kira gambaran channel cross-section jadi kalau misalkan ini kita memiliki channel kemudian kita gambarkan cross-section ini gambaran dari bagaimana sebaran banjir yang terjadi jadi flow di sini kita bisa hitung berapa sebarannya nah kemudian juga kita perlu memahami yang disebut dengan hydrograph satuan karena ini hydrograph satuan merupakan konsep bagaimana kita mengestimasi karakteristik dan setelah sebagai respon dari curah hujan yang dirikan jadi hydrograph satuan itu adalah digunakan untuk mengestimasi bagaimana pola hubungan antara hujan efektif dengan aliran permukaan dari suatu das jadi ini merupakan suatu karakteristik dari suatu das nah ini dulu pernah saya mencoba untuk membuat hydrograph satuan untuk semua das yang ada di Indonesia nah sehingga dari situ kita bisa estimasi berapa respon yang diberikan oleh 1 mm curah hujan yang diberikan jadi kalau kita berikan 1 mm curah hujan dengan durasi misalkan sekian dia akan memberikan hydrograph seperti apa nah itu kalau kita bisa petakan untuk seluruh wilayah Indonesia begitu kita mendapatkan nilai curah hujan dalam real time misalkan nah itu bisa digunakan untuk estimasi kira-kira bagaimana pola runoff untuk masing-masing das di Indonesia ya kita bisa estimasi runoff tersebut dan kemudian kita bandingkan dengan runoff pada kondisi normal dan kalau misalkan dia melebihi maka estimasi atau potensi kejadian banjir akan bisa terjadi nah kemudian di dalam untuk kejadian banjir ada juga disebut dengan routing routing itu artinya bagaimana mengkonversi dari hidrograph yang ada di daerah hulu ke daerah hilir nah kalau misalkan proses travel time ini cukup tinggi karena kan secara volume jumlah air yang dibawa itu sama jadi kalau misalkan ini cukup tinggi travel time maka dia akan bentuk hidrographnya akan landai artinya secara peak flow itu rendah nah ini yang diharapkan sebenarnya untuk antisipasi banjir itu adalah timenya itu time travelnya itu diperpanjang makanya beberapa cara untuk mengantisipasi banjir itu adalah dengan meningkatkan atau menahan air itu sehingga tidak flow nya itu secara perlahan tidak sekaligus nah itu yang perlu dilakukan dengan konsep flow routing ini kita bisa melakukan misalkan ingin apa di apa namanya di daerah ciliung hulu misalkan berapa sebenarnya penahan banjir yang bisa dibangun bagaimana antisipasinya sehingga water travel time nya itu lebih diperpanjang dengan demikian maka jumlah air yang masuk ke sungai ciliung pada suatu waktu terentu bisa dikurang nah kemudian yang hasil tadi bisa luarannya dalam bentuk peta dari peta itu mungkin akan seperti ini jadi kita menggunakan hydrolic dan hydrological modal proses tadi kemudian difisualisikan dalam aplikasi JS sehingga kita bisa dapatkan bagaimana sebaran banjir potensi dan apa namanya dari sebaran banjir itu terjadi di lapangan nah dalam menggunakan hidrologi ada satu hal juga yang perlu diperhatikan disebut dengan flow direction model nah ini merupakan satu konsep untuk melihat karena kita mengetahui bahwa air mengalir sangat dipengaruhi oleh faktor gravitasi nah seperti disini misalkan di dalam flow direction model ini kalau kita mendapatkan konsep ini jadi kita akan melihat arah aliran dari satu piksel ke piksel yang mana sebagai contoh di gambar yang sebelah apa namanya sebelah kanan ya sebelah kanan atau mungkin di sebelah kiri ya di sebelah kiri itu terlihat ada piksel 3x3 dengan nilai ketinggian di sana elevasi di masing-masing piksel itu kalau kita ambil piksel yang di tengah itu pertanyaannya kemudian apakah piksel itu akan mengalir ke piksel yang nilainya 53 atau yang ke 48 nah kalau kita lihat dari nilai selisih ketinggian itu dia akan mengalir ke 48 tapi disini yang kita perhatikan bukan selisih tetapi lebih kepada slope jadi slope itu adalah nilai drop atau selisih dari ketinggian dibagi dengan jarak nah sehingga kalau misalkan kita lihat di sana slope itu akan bisa seberapa landai atau seberapa curam dari slope itu terjadi jadi kalau kita perhatikan untuk yang 52 dia nilai slope nya adalah 0,50 sedangkan kalau misalkan yang 48 ini nilai slope nya adalah 0,45 jadi kalau kita lihat secara slope maka yang 52 ini akan lebih curam karena jaraknya lebih dekat dengan selisih walaupun lebih tinggi lebih rendah tapi jaraknya lebih dekat sehingga dia lebih curam nah air yang ada di pixel 67 ini akan mengalir bukan ke 48 tapi ke 52 nah ini yang perlu diperhatikan jadi flow direction itu menghitung tidak hanya selisih dari masing-masing pixel tapi juga melihat dari slope nah pemetaan wilayah genangan juga kalau misalnya kita bandingkan di dalam 3 dimensi dalam skala besar kita bisa lihat juga mungkin gambar seperti ini kita bisa lihat kemana arah aliran dan sebagainya dan kemudian di dalam warning system umumnya kan warning system kita memerlukan waktu yang cepat bagaimana kita memberikan informasi secepat mungkin sehingga bisa digunakan sebagai antisipasi nah kalau misalkan proses-proses konvensional pemodelan data pengalaman data kemudian pemodelan itu dilakukan kemudian baru diberikan hasilnya maka itu memiliki waktu sedangkan air itu mengalir dalam waktu yang cukup cepat nah sehingga inilah perlu namanya real time model system untuk peringatan dini nah salah satu pendekatan yang bisa digunakan itu adalah dengan memotong proses-proses dengan menggunakan yang disebut dengan index jadi ini sebenarnya yang bisa dikembangkan sebagai contoh misalkan saya memiliki data inputan dari apa namanya radar dan juga satellite misalkan ciri hujan kemudian kita juga sudah memiliki bagaimana pemodelan yang terjadi baik secara model hidrologi dan model hidrolik dan kemudian kita mendapatkan hasil model dari masing-masing lokasi itu bagaimana dia menghasilkan output luaran berupa runoff sebagai contoh nah dari hasil model ini kita bisa kembangkan namanya index jadi index untuk respon nah sehingga nantinya masing-masing ini setelah kita mendapatkan respon untuk masing-masing index nah kemudian untuk berikutnya kita menggunakan index itu untuk membuat korelasi antara curah hujan dan respon nah sehingga nantinya selama proses atau apa namanya tutupan lahan ataupun karakter si wilayah itu tidak berubah maka respon itu akan sama nah sehingga apa yang terjadi pada saat ada curah hujan yang terjadi sebagai input baik itu hasil prediksi misalkan maka dengan mengurang index itu secara otomatis dia akan memberikan respon hasil nah ini bisa digunakan untuk warning system karena dia lebih cepat prosesnya secara otomatis selalu memberikan hasil tanpa perlu kita melakukan proses-proses pemodelan secara offline terlebih dahulu karena ini akan memurukan waktu nah ini sebenarnya bisa dikembangkan ini yang saya ingin kembangkan bagaimana kita membuat respon index respon ini jadi mungkin kita namakan index respon unit atau apa sehingga bisa mengestimasi berapa nilai respon itu dengan cirah hujan yang ada nah ini bisa digunakan lebih cepat karena tanpa perlu melakukan proses proses ini tetap dilakukan tapi sebagai background proses yang digunakan di awal selama perubahan itu tidak terjadi di dalam tutupan lahan ataupun yang tidak menyebabkan perubahan yang signifikan maka hasilnya akan sama responnya nah juga ada ketidakpastian jadi ketidakpastian misalkan semakin kompleks model biasanya biasnya biasnya akan semakin rendah tapi ketidakpastiannya akan semakin tinggi karena kita sangat sulit untuk menghilangkan ketidakpastian di pada proses-proses di masa yang akan datang nah ini perlu diperhatikan sehingga kita perlu mencari apakah kita meningkatkan apa namanya kompleksitas dari model dengan menurunkan nilai biasa tetapi tetap juga ketidakpastian yang ini perlu diperhatikan semakin ketidakpastian semakin tinggi itu misalkan hasil prediksi juga tidak akurat di masa yang akan datang nah inilah contoh analisis indisian smart plane model berdasarkan discharge period yang digunakan dalam pemodelan penggabungan dari pemodelan hidrologi dan hidrolik ini proses-proses yang dilakukan dari kita menggunakan wilayah-wilayah di sungai apa namanya ini Ciliwung nah ini Citarum di Karawang Karawang Distrik di Citarum di Perbesin nah inilah land use yang kemudian kita gunakan sebagai inputan nah kemudian hasil ini menghasilkan bagaimana apa namanya pemodelan untuk curah hujan ya curah hujan dan flood berdasarkan dengan periode waktu ulang ya return period ya jadi dengan return period ini kita menggunakan pemodelan dari data debit ya kemudian kita modelkan untuk return period dan kemudian kita hasilkan kira-kira kalau 5 tahunan itu bagaimana debit discharge ya 25 tahunan dan 100 tahunan nah kemudian kita bandingkan dengan apa kita masukkan dari hasil return period itu ke dalam model hidrolik untuk menghasilkan pola banjirnya seperti apa wilayah-wilayah terinundasi ya tergenang gitu ya dari hasilnya sehingga kita bisa mendapatkan pola-pola sebaran banjir untuk periode ulang misalkan 5 tahunan 10 20 ataupun 100 tahunan nah kemudian dari situ untuk melihat apakah model yang sudah dihasilkan ada proses namanya kalibrasi jadi kita bandingkan ya ini adalah daerah yang existing yang flat dari hasil pemodelan dengan menggunakan data real existing data gitu ya jadi ada beberapa hasil ini ya kemudian juga dibandingkan dengan misalkan inilah velocity jadi kecepatan aliran ya yang dihasilkan dari proses itu ya kemudian validasi ya kemudian dibandingkan jadi akan muncul validasi dilakukan dengan membandingkan antara data yang dikeluarkan oleh satellite dan juga data yang dihasilkan dari model ya jadi berapa yang dikeluarkan oleh satellite kemudian dibandingkan ya dengan metode apa namanya cross validation ya kemudian disana akan didapatkan misalkan disini adalah inundation area dan model itu rasio between pixelnya itu sekitar 60,7% ya kemudian kalau misalkan dengan lansat gitu ya jadi rasio inundation area lansat image dan model itu sekitar 61 kalau ini adalah persen ya jadi kalau kita lihat dari hasil pemodelan ini masih cukup tinggi cukup lumayan ya untuk digunakan untuk pemodelan di hal selanjutnya nah dari situ kita bisa mendapatkan bahwa tantangan sebenarnya di dalam peluang pemodelan banjir itu adalah pemodelan sebagai penyederaan sistem itu merupakan data yang terkait dengan kartis dash dan juga parameter-parameter yang umumnya digunakan untuk proses kalibrasi nah kita perlu pahami bahwa tidak ada model yang sesuai dengan dunia nyata jadi pemilihan model itu sangat perlu gitu ya dalam mengevaluasi kelayakan model derologi untuk wilayah yang ada di Indonesia nah luar model itu yang sudah dievaluasi itu diperlukan untuk mendapatkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan jadi kita perlu juga mengevaluasi bagaimana model itu digunakan ya karena hasilnya itu tentu akan digunakan sebagai referensi nah sehingga pengembangan model derologi khususnya atau wilayah tropis itu perlu mempertimbangkan karakteristik spesifik wilayah mengingat wilayah tropis itu memiliki karakteristik tersendiri dari kondisi iklim mungkin model yang dikembangkan itu dikembangkan di wilayah subtropis sehingga perlu kita sesuaikan dengan wilayah-wilayah di tropis kemudian penyusunan model terintegrasi perlu juga dilakukan dengan pengembangan database nah ini yang biasanya yang terlupa jadi model itu dikembangkan tapi tidak sehingga setiap membuat model itu selalu membuat model yang baru harusnya kan model itu merupakan suatu model pengembangan dari model sebelumnya yang sudah ada sehingga inilah database informasi parameter iklim itu perlu parameter-parameter hidromedrologi juga perlu untuk ilang-ilang perlu didokumentasikan sehingga bisa nanti diintegrasikan tersatu dengan lain dan juga diperbandingkan jadi berdasarkan misalkan satu parameter dihasilkan nah itu bisa kalau misalkan di berikutnya dihitungkan parameter yang sama itu bisa diperbandingkan jadi bagaimana pendekatan yang digunakan parameter mana yang digunakan sehingga perkembangan teknologi dan kemulauan pengguna yang cepat perlu direspon sekarang dengan teknologi kemajuan teknologi yang ada itu perlu menjadi hal yang dipertimbangkan dalam melakukan atau mengembangkan model hidrologi nah juga perlu publikasi jadi artinya perlu di diinformasikan bagaimana hasil yang dihasilkan apa yang diperoleh baik itu yang kira-kira bisa disampaikan mudah-mudahan bisa memberikan gambaran terkait dengan bagaimana menggunakan model hidrologi dalam manajemen banjir secara konsep bagaimana model hidrologi itu digunakan dalam pengelolaan banjir dalam penyusunan model hidrologi mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dalam kuliah ini dan dapat diterima dengan baik itu yang bisa disampaikan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya saya akhiri kuliah ini terima kasih selamat menikmati selamat menikmati